oke ini dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di aneka elektronik kali ini servis mesin last ya atau mesin listrik disini yaitu merknya H&L 160 kerusakan yaitu lampu OC nyala ya jadi sebenarnya ini mesin sudah pernah dibahas yaitu dengan lampu OC cuman beda kerusakan ya bila dihidupkan dia normal tapi begitu kawat telas ditempel dia langsung OC beda yang sama dinyalakan langsung OC ya nanti coba kita bongkar kita ini ya apanya yang bermasalah kita coba nyalakan ya untuk mesinnya nah ini udah nyala udah normal kipas udah muter terus untuk tegangan out disini udah keluar disini tegannya keluar segini ya sepertinya tinggi sekali tapi naik turun nah ini dia tegangan udah keluar yang artinya berarti tegangan out udah ada tapi begitu ditempel dia langsung OC beda dengan yang dinyalakan langsung OC itu biasanya ada yang bermasalah entah dari trafonya atau entah dari mosfetnya yang udah shot jadi begitu di on dia langsung nyala tapi yang ini OC nya beda ya jadi out udah keluar cuman bila ditempel seperti ini lampu OC langsung nyala oke coba kita tes aja sambil diperhatikan untuk lampu OC disini ya nanti coba kita tempel sambil diperhatikan ini posisi coba di tengah kita coba tes aja nah itu dia jadi sempet tadi sempet percik keluar apinya tapi kecil sekali nah dia langsung OC terus dimatikan dinyalakan lagi normal ya maksudnya nggak OC tapi begitu ditempel langsung OC oke jadi kerusakannya seperti itu nanti coba kita cek untuk kerusakan seperti ini banyak penyebab bisa dari modul ininya yang bermasalah modul oscilator bisa juga disini ada di bagian feedback ya yang bermasalah jadi mungkin ada yang kurang connect atau kayak mana bisa juga ini dia bagian feedbacknya yang kabel dari ada air sound disitu terus ada resistor nah terus menuju ini ini 3 kabel terus menuju disitu nanti yang kaitannya ada di IC ini CA3140 disitu bisa juga dari rank and driver disini atau memang dari travelnya bisa juga ya jadi banyak penyebabnya nanti coba kita cek-cek saja jadi kerusakannya seperti itu oke kita cek-cek dulu ya oke ini dia setelah di cek-cek disini ya yang terutama tadi tak cek di bagian travelnya disini tak ukur satu persatu disini untuk nilai ininya travelnya disini untuk ini masih normal ya terukur masih 2, sekian milihendri ketiganya normal semua tadi udah tak cek ini dia terukur segini yang salah satunya sedangkan yang normalnya atau yang bawaannya biasanya itu dengan ukuran 2,25 milihendri yang segini terukur segini masih layak ya masih bisa dipakai kecuali di bawah 1 ohm atau berapa biasanya udah error sudah mendekati shot ya jadi kemungkinan nggak bisa dipakai yang ini ketiga net tadi udah tak tes ternyata hasil pengukurannya masih normal semua terus tadi udah tak cek di bagian sini ini ya kabel bagian feedback disini yang dari out situ disitu ada resistor kalau nggak salah 2K ini dia yang kalau nggak salah itu 1W disitu tadi tak cek normal terus untuk sambungan soket ini kesana normal juga ya karena penuh karena pernah namuin juga sambungan kurang connect antara soket ini sama ke bawah bisa juga ya pernah namuin seperti itu ternyata soketnya yang bermasalah oke setelah di cek juga untuk disini ada trafo sensor arus ya disini nah disini cek setelah diperhatikan juga ternyata disini bisa dilihat disini seperti ada gosong disini ini untuk kawat atau ini ya kawat atau kabel yang menuju sensor arus disini maaf disini ada kawat terus menuju trafo sensor arus ini dia nah disini ada gosong ternyata disini untuk solderannya ngepong seperti ini bisa dilihat nah ini dia kemungkinan ini yang menyebabkan protek nah ini dia nanti coba kita solder dulu kita lepas nanti solder ulang mudah-mudahan hanya itunya saja yang bermasalah ya ininya sedangkan yang lain tadi di cek seperti masih normal nggak ada masalah oke kita bongkar dulu ya jangan lupa yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya jangan lupa untuk loncengnya diaktifkan sekalian biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentunya tutorial atau cara service ya tentunya tentang barang elektronik oke kita lepas dulu ya kita bongkar nanti kita solder ulang nah ini dia oke ini dia PCB atas sudah terlepas disini ya nah ini sangat jelas disini nah ini dia yang ngepong nah ini dia nanti kita bersihkan dulu kita kerik-kerik ya nah ini dia sangat jelas nanti kita solder ulang nah ini bekas kosongan yang sebelumnya ya rusak sebelumnya disini mosfet pada shot bekas kebakar juga yang jelas yang jelas ini nanti kita solder ulang dulu oke ini dia udah tak solder disini nah ini tadi sempet tak kerik-kerik dulu ya karena memang menghitam untuk PCB nya ini udah tak kerik terus kawat ini nya juga tadi tak kerik juga biar solder nya bener-bener konek ya bener-bener mateng karena kadang kalau gak dibersihkan kadang susah untuk nempelnya nah ini udah tak ini juga disini terus solder ini udah tak tebelin juga oke sekarang coba kita pasang saja nanti coba kita tes ya kita on-kan oke kita pasang dulu ini dia udah tak rapikan ya udah tak pasang lagi terus soket-soket udah tak pasang seperti semula juga udah tak bau tinggal nanti tinggal ini saja untuk pengaitnya ini untuk kita tes dulu ya kita coba nyalakan saja kita colokan oke ini dia udah nyala udah on terus kita ukur untuk tegangannya nah disini terukur 73V yang sebelumnya yaitu terukur hampir 100V karena mungkin pengaruh dari sini untuk travel sensor arusnya gak connect jadi mungkin gak terkontrol untuk bagian ininya ya oscilatornya karena ini memang hubungannya dari kesini ke bagian oscilator ini udah terukur disini 73V untuk out setang lastnya nah ini dia sekarang coba kita ini saja kita coba tes last mudah-mudahan normal ya gak gak oce lagi gak bermasalah lagi kita coba yang paling kecil dulu apakah ininya juga normal untuk pengaturan ampere nya ini kita 1 per 4 saja dulu seperti apa responnya sambil diperhatikan untuk lampu oce apakah menyala lagi atau tidak oh sepertinya tidak ya nah ini ini tadi 1 per 4 sekarang coba kita naikkan setengah ya disini kita coba tes saja oke ternyata sudah berhasil ya berarti sudah gak masalah lagi oke ini dia oke berarti hanya itu saja yang bermasalah tadi trafo ini sensor arusnya dia solderan ngepong itu saja yang bermasalah tapi untuk masalah yang tadi ini protenya ketika kawat telas ditempel banyak kemungkinan ya jadi ini salah satu penyebabnya bisa juga dari tadi yang pertama saya jelaskan problem sama belum tentu penanganan sama ya jadi bisa saja berbeda itu saja mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe nunggu di subscribe dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh